Yang pemirsa Badan Pemeriksa Keuangan BPK akhirnya menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak kepada DPDRI di gedung DPR hari ini. Pemeriksaan didasarkan atas permintaan DPR untuk menilai kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang akan dilaksanakan Desember mendatang. Lingkup pemeriksaan mencakup kesiapan penyelenggaraan, sumber daya manusia, dan kesiapan lain pada KPU Bawaslu, KPU Daerah, 269 Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Mahkamah Konstitusi. BPK menyerahkan laporan tersebut kepada DPR selaku pembuat kebijakan politis. Ketua BPK menyatakan siap jika nantinya harus dimintai keterangan terkait hasil audit tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR menyatakan bahwa sumber daya manusia penyelenggaraan Pilkada belum memenuhi kualifikasi. Untuk itu, akan dilaksanakan rapat untuk menyikapi temuan audit BPK atas kesiapan Pilkada Serentak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.